Ini kan seharusnya mempermalukan dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang yang difonis atau dilebeli ya. Saudara Hashim Asyari melakukan penilaian yang tidak kredibel berangkat dari karakter si penilai, yaitu Saudara Hashim Asyari. Kalau saya jadi Hashim Asyari, maka tidak perlu mengeluarkan pendapat seperti itu, karena dirinya sendiri adalah orang yang telah beberapa kali difonis oleh DKPP sebagai pelanggar etika berat, sebagai peringatan terakhir, dan seterusnya. Ini kan seharusnya mempermalukan dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang yang difonis atau dilebeli ya, melanggar etika berat oleh DKPP masih bisa mengeluarkan penilaian terhadap orang lain, bahkan lembaga lain. Ini bukan kapasitasnya Saudara Hashim Asyari. Mana mungkin Majelis Hakim saja tidak pernah melihat demikian, bagaimana mungkin dalam proses persidangan itu kemudian yang bersangkutan mengeluarkan kalimat di depan publik bahwa saksi-saksi 01 dan 03 tidak berkualitas. Ini sungguh sebuah penilaian yang sangat kecil, penilaian yang boleh saja dilakukan, tapi harus orang atau pihak yang berkredibel. Jadi bukan orang seperti Hashim Asyari. Masyarakat sudah tahu siapa Hashim Asyari, siapa, apa latar belakang dia, dan kasus apa saja yang telah menimpa Saudara Hashim Asyari. Ini sudah terbuka di masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh saksi dari kami, khususnya 01, tidak ada saksi-saksi yang tidak dikenal oleh masyarakat, maupun ahli yang tidak dikenal oleh masyarakat. Semua saksi fakta maupun saksi ahli dikenal oleh masyarakat, dan track record-nya sudah diketahui oleh publik. Oleh karena itu, tidak ada lagi saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang dipertanyakan kredibilitasnya maupun latar belakangnya. Nah, tentu ini sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari ya. Tidak mungkin ya. Seorang Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, mengirimkan saksi maupun ahli di depan mahkamah. Saksi dan ahli yang ece-ece tidak mungkin, karena dia harus mengemukakan fakta-fakta dan keahlian mereka yang akan dinilai oleh masyarakat. Ini akan menjadi sejarah bangsa, di mana saksi dan ahli yang dikemukakan di depan mahkamah itu akan tercatat dalam sejarah, dan jelas pula kesaksian atau pernyataan Saudara Hashim Ashari sebagai Ketua KPU, maupun jejak rekam yang bersangkutan, juga dinilai oleh masyarakat. Semuanya akan tercatat dalam sejarah. Nah, oleh karena itu, mohon Saudara Hashim berhati-hati, karena penilaian dia itu bisa mempengaruhi masyarakat. Tetapi masyarakat juga sebaliknya, apa yang diucapkan oleh Hashim Ashari, itu bisa jadi berbalik menjadi pemerang yang bersangkutan, karena jejak rekam Hashim Ashari yang tidak begitu baik di masa lalunya, maupun selama menjadi Ketua KPU. Semua saksi fakta dari kami, semua sudah dikorek keterangannya oleh mahkamah, dan semua saksi ahli dari kami, semua sudah memaparkan semua keilmuan yang mereka miliki, dan hampir semua pertanyaan dari KPU terjawab dengan bagus, dan semua dalil dari kami telah didukung 100% dengan keahlian para saksi ahli yang kemarin sudah tampil di mahkamah. Kurang apa lagi. Jadi, sebaiknya Hashim tetap on the track, jalan yang benar dalam mengelola pemilu, karena dalam sejarah pemilu di Indonesia, ya KPU banyak sekali catatan-catatan buruk, catatan-catatan hitam, yang mana membuat KPU itu menjadi distrust di mata masyarakat, apalagi kalau kemudian Ketua KPU itu seperti Hashim Ashari yang asal-asalan dalam mengemukakan pendapat. Tentu ini bisa catatan khusus dari masyarakat, dan ke depan semoga tidak ada lagi tata kelola pemilu seperti yang amburadul, seperti yang terjadi pada pemilu 2024 maupun pemilu sebelumnya. Dua kali pemilu yang terakhir merupakan catatan hitam pemilu di Indonesia, dimana dua-duanya pemilu yang sangat brutal, dan 2024 adalah pemilu yang paling brutal sepanjang pemilu yang ada di Indonesia. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.